Intro Sepak bola antar kampung Piala Prabowo digelar oleh pengurus Partai Gerindra, Kabupaten Ponorogo. Kegiatan yang digelar di lapangan Josari, kecamatan Jetis Ponorogo, selama dua pekan ke depan, puluhan klub sepak bola kampung ikut berkompetisi. Selain turnamen juga digelar beragam hiburan kesenian khas. Di antaranya pertunjukan reok, jarak nantik, dan seni gajah-gajahan. Mobilisasi masa ini menjadi ajang sosialisasi Prabowo calon presiden. Artinya kami dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, Kabupaten Ponorogo, memang diinstruksikan oleh Dewan Pimpinan Pusat, kami untuk menyelenggarakan event-event olahraga yang sekarang ini khususnya sepak bola, lagi menggeliat, lagi berprestasi, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Kampanye ini kan memang belum masuk jadwal kampanye, dan memang ini belum ada pasangan calon presiden dan calon bakal presiden. Tetapi memang kami diinstruksikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan turnamen. Perkara nanti itu dikatakan kampanye, ya silahkan saja, tidak juga enggak apa-apa gitu. Karena memang ini belum ada kampanye. Bahwa di Provinsi Jawa Timur ini, Pak Prabowo bisa memenangkan Pilpres 2024, nanti mencapai angka 65 persen. Dan Dewan RI bisa tembus ke 16 kursi, Dewan Provinsi bisa ke 26 kursi, dan di Ponorogo kalau bisa, bisa membawa satu rauh penuh. Dan event sepak bola ini sebetulnya bukan sekedar kampanye, tetapi bagaimana cita-cita Pak Prabowo kita ejawantahkan di sini. Bagaimana beliau ingin menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang disekani karena kualitas sumber daya manusianya. Karena ciri negara maju adalah SDM yang kuat. Apakah bentuknya, mengapa-apa hubungannya sama olahraga, apa hubungannya sama sepak bola? Karena olahraga adalah tempat dimana perpaduan olah ikir dan olah jasmani yang kombinasi. Selain itu, dari turnamen ini diharapkan mampu menjaring calon pemain sepak bola yang berkualitas. Dari Ponorogo, Tim Liputan, Garda TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.